Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner mengakui sampai keteteran menjalan latihan perdana skuad Garuda. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di lapangan B, Senayan, Jakarta, Selsa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Ivar Jenner dan kawan-kawan ini menjalani latihan jelang mempersiapkan diri melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan akan melawan Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina tanggal 11 Juni tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sebelum menghadapi laga itu, Timnas Indonesia akan melawan Tanzania terlebih dahulu pada laga uji coba di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, tanggal 2 Juni tahun 2024. Untuk menghadapi ini, Timnas Indonesia menjalani latihan perdana buat mempersiapkan diri. Dalam latihan perdana tim Merah Putih, sebenarnya Sintai Yong mengaku tak memberi menu latihan berat. Sintai Yong mengaku hanya memberi latihan ringan untuk pemain Timnas Indonesia ini. Kenyataan latihan ringan yang dimaksud Sintai Yong ini cukup berat buat pemain Timnas Indonesia. Pasalnya, selama 40 menit Timnas Indonesia menjalani latihan lari dengan mengelilingi setengah lapangan. Kemudian mereka juga melakukan latihan sentuhan bola sekitar 15 menit. Hal ini karena latihan perdana Timnas Indonesia ini lebih ke penguatan fisik. Ternyata latihan ini pun membuat Ivar Jenner dan beberapa pemain keteteran. Bahkan dua pemain yakni Yance Sayuri dan Nathan Chuaon juga harus menepi karena cedera yang dialaminya kibat latihan tersebut. Untuk Nathan bahkan sempat menjalani latihan terpisah. Sedangkan untuk Yance Sayuri yang keteteran bahkan hingga dibopong keluar lapangan karena cedera yang dilakukannya. Selain dua pemain ini, Dimas Derajat juga terlihat kesulitan mengimbangi rekan-rekannya saat latihan lari. Begitu juga ada beberapa pemain yang terlihat keteteran saat latihan ringan versi Sintai Yong ini. Pasalnya, ada beberapa pemain yang bertiak sambil lari karena merasa kelelahan. Menurut Ivar Jenner, latihan perdana timnas Indonesia ini memang sedikit sulit dan berat. Ia mengaku ini berat karena timnas Indonesia belum lama bergabung dan baru menjalani latihan bersama. Apalagi beberapa kompetisi telah berhenti, sehingga pemain harus beradaptasi lagi dengan berusaha membalikkan performa terbaiknya. Latihan hari ini agak sulit bagi beberapa pemain karena ini latihan pertama setelah liburan. Ujar Ivar Jenner kepada awak media di lapangan ABC, Senayan, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Ya, agak sulit tapi kam perlatihan pertama yang bagus, ucapnya. Lebih lanjut, gelandang andalan Sintai Yong itu mengaku senang karena bisa kembali bermain buat timnas Indonesia. Menurutnya, ia senang bisa kembali membelat timnas Indonesia. Walaupun Ivar Jenner sempat mengeluhkan masalah cuaca di Indonesia yang sedikit panas, tetapi ia tetap senang. Senang bisa ke sini lagi Jakarta, kata Ivar. Sedikit panas juga, tapi sangat senang berada di sini, jelasnya. Pemain berusia 20 tahun tersebut bahkan mengakui kondisinya sedikit berat sebelumnya. Akan tetapi, saat ini jauh lebih baik, karena ia telah beradaptasi dengan timnas Indonesia. Tapi ketika saya datang ke sini 2 atau 3 hari lalu rasanya agak berat, tapi setelahnya baik-baik saja, jelas Ivar. Sementara itu, Ivar mengakui bahwa saat ini ia akan fokus mempersiakan diri agar timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal nantinya. Setelah itu ada 2 pertandingan terpenting, Irak dan Filipina, tutur Ivar. Kami perlu memenangkan keduanya, pungkas Ivar Jenner. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!